Alhamdulillah alladzi an'amalana binikmatil imani wal islam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati kita semua oleh Allah dibisahkan dengan angka Pak Dalian Aji dalam usia berapa Bapak Rinanto dalam usia berapa mereka mempunyai angka-angka yang tersendiri bisa 80, bisa 50 angka-angka itu berbeda-beda dan karena itu pula lah kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa istafet kehidupan dalam hukum islam dia adalah hukum alam kita semua manusia harus siap diistafet oleh Allah secara alamiah dan kita harus rizu menerima istafet tersebut jama'ah yang dirahmati Allah dalam surat yasin dikatakan Dengan ditambahnya usia kita oleh Allah secara alamiah tidak bisa dibantah oleh siapapun akan dikurangi dalam banyak hal tenaga, kekuatan maupun kemampuan berpikir kita dan kemudian Allah mengingatkan apakah hal itu semuanya tidak kamu pikirkan kita harus memikirkan itu semuanya yang sehingga kita semuanya di saat kita sudah sampai angka di mana Allah mengistafet kita untuk kembali keharibaannya kita harus sudah siap dengan persiapan yang sebaik-baiknya sehingga kita bisa akan melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah kita hendaknya bisa kembali keharibaan Allah dengan keadaan Allah rizu dan kita dirizui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang Jawa sering kali kita mendengar itu tur, itu wahnya orang Jawa tidak butuh ilmu yang muluk-muluk tidak butuh dalil tidak butuh kitab setumpuk mereka sering mengingatkan kepada kita dalam menjalani hidup kita ini kiling hati-hati lan waspoto saya kira itu pitutuh petua orang Jawa yang sudah lama meninggalkan kita namun kata sederhana itu bisa menjadi pelajaran yang baik bagi kita sebagai orang yang beragama Islam Allah sudah juga mengingatkan kepada kita dalam firmannya bahwa takwa merupakan bekal yang harus kita setiapkan kita persiapkan untuk saat menghadap kepada Allah bahwa takwa merupakan hal yang utama bagi kita orang yang menjadi hamba Allah tazawwadu wa inna khoi rozzadit takwa tidak banyak kata itu hanya terdiri dari tiga kata empat tazawwadu wa inna khoi rozzadit takwa empat kata empat kata itu kalau kita bisa pegang teguh dengan sebaik-baiknya maka kita akan dapat kembali keharibaan Allah roziyatan marubriya itulah itulah yang pertama bisa saya sampaikan kepada panjenengan semuanya mengawali dari pengajian duha pada pagi hari ini yang kedua bahwa kunisula sudah mempunyai pimpinan baru untuk tahun empat tahun yang akan datang pro gunarto pro dokter gunarto beliau dengan timnya kelak akan mengemban amanah besar kunisula yang mudah-mudahan mereka yang diberi amanah tersebut dapat menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan membawa kepada lembaga ini menjadi lembaga yang lebih baik lebih maju dari yang sebelumnya dan itu yang kita harapkan semuanya karena itulah kepada mereka kita sebagai warga besar hanya bisa mengiringi sebuah doa ya musab bibal asbab ya Allah zat yang menjadi sebab dari segala sebab ya fatih al-abwab ya Allah zat yang membuka segala pintu ya samial aswad ya Allah zat yang maha mendengar segala suara ya kodhial hajat ya Allah zat yang memenuhi segala kebutuhan dan hajat ya muji berda'wat ya Allah yang mengabulkan segala permintaan dan doa ya Allah jadikanlah mereka orang-orang yang sukses orang-orang yang berhasil dalam mengemban tugasnya empat tahun yang akan datang itulah doa yang bisa mereka-mereka yang akan mengemban tugas ke depan dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan amin ya rabbal alamin bapak dan ibu sekalian kita adalah manusia yang oleh rasul oleh Allah diingatkan Semua dari kita ini semuanya adalah pemimpin kita ini pemimpin dalam skala besar maupun skala kecil sebagai bapak dan ibu dalam rumah tangga kita adalah pemimpin rumah tangga kemudian bagi mereka yang mempunyai tugas kepemimpinan di luar rumah tangga mereka harus juga menjadi pemimpin yang baik di tempat masing-masing wakulu rohin mas'ulun an ro'iyati setiap pemimpin siap siapun yang menjadi pemimpin mempunyai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya tanggung jawab kalau pemimpin lembaga di Unisola bertanggung jawab kepada lembaganya kalau dia sebagai pemimpin rumah tangga dia harus bertanggung jawab terhadap rumah tangga yang dipimpinnya kita ini tidak bisa akan mengelak dari satu tanggung jawab kepada Allah sebagai hambanya kita diberi satu amanat satu tanggung jawab tanggung jawab apa dihadapan Allah sebagai makhluk Allah hamba Allah kita diberi pangkat namanya khalifatullah bil-ardi sebagai khalifatullah bil-ardi Allah tidak banyak meminta kepada kita antara lain yang diminta oleh Allah kepada kita paling sedikit balik ani walau ayah sampaikan apa yang datang dariku baik dari Allah ataupun dari Rasul Allah sampaikan kepada orang lain kepada umat manusia yang ada di luar kita itu sebagai tugas kehalifahan semakin banyak dia menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya akan semakin mulia kita dihadapan Allah dan dihadapan manusia yang lain jamaah yang dimuliakan Allah secara seorang pemimpin kita ingat firman Allah lakot kana lakum pi rasul lillahi uswatun khasanah bahwa pada pribadi rasul ya pada pribadi rasul kana itu fi'lun mazirin bahwa dulu itu siapa Nabi Muhammad lakot kana sudah ada sejak dulu itu seorang rasul Allah yaitu Nabi besar Muhammad selama hu'alaihi wassalam di selama bagi semuanya yang hidup ini contoh beliau dikatakan rasul Allah adalah Al-Quran hidup artinya apa yang disampaikan oleh melalui wahyunya semuanya dapat dikerjakan oleh rasul orang bilang semuanya bisa dikerjakan oleh rasul artinya kita tidak bisa untuk mengatakan saya tidak bisa semuanya bisa dan harus bisa mendalankan apa yang ada di dalam Al-Quran harus bisa kenapa harus bisa karena kita itu sama rasul dan kita adalah sama basarun misrukum ana basarun misrukum rasul Allah mengatakan kepada kita saya ini manusia manusia biasa hakikat manusia itu dibahasakan Al-Quran dengan menggunakan kata basarun insanun nasun basarun artinya makhluk biologis makan minum membutuhkan kebutuhan kebutuhan seksual kita dengan nabi tidak ada bedanya dia manusia kita manusia yang sama beliau punya anak punya istri makan minum berdagang dan seterusnya sama membedakan hal yang membedakan antara kita dengan rasul hanya satu yuha ilaiya saya diberi wahyu oleh Tuhan berupa Al-Quran untuk disampaikan kepada umat manusia itu yang membedakan kalau nabi itu adalah basarun manusia biasa yang diberi oleh Allah wahyu dan beliau sebagai manusia basarun bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kita pasti bisa why not kenapa tidak pasti bisa mungkin ada yang mengatakan dia kan nabi kita enggak bisa berkata begitu dia nabi tapi juga manusia dia membawa ajaran Allah tidak mungkin yang namanya ajaran Allah yang diberikan kepada manusia sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia semuanya pasti bisa Bapak dan Ibu yang kami cintai kalau kita berbicara tentang Nabi dan Rasul dan tadi saya sampaikan bahwa semua kita adalah pemimpin tidak ada yang tidak skala kecil skala besar skala nasional internasional semuanya adalah pemimpin nah kalau kita kemudian berbicara kita itu sebagai pemimpin kemudian kita mau bertanya kalau kita menjadi pemimpin bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik baik skala besar maupun kecil sama bagaimana kita diberi konsep oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin skala besar ataupun kecil adalah sama rumah tangga memimpin anak istri anak anak itu bagian daripada masyarakat kalau anak kita itu baik maka di tengah di tengah tengah masyarakat akan menjadi anak yang baik dan akan menjadi anggota masyarakat yang baik negara itu bagian dari masyarakat kecil besar tingkat RTNW kecamatan kabupaten ya dan seterusnya kalau dibangun dari yang skala kecil baik menjadi warga besar yang baik menjadi warga negara yang baik jasa kita ya jasa kita akan menunjukkan kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik Allah memberi modal kepada Rasul-Rasulnya tiga hal yaitu asidku hal amanah tablik al-fatona itu sudah diajarkan kepada kita waktu sekolah di SD sidik amanah tablik fatona meskipun sudah diajarkan bisa kemungkinan kita lupa terlena dan seterusnya agar kita masih bisa menyegarkan ingatan kita agama mengajarkan tawasau saling menasehati watawasau bilhak watawasau bisabri kenapa kita harus saling menasehati sehebat makapapun manusia itu makhluk makhluk yang kadang suka bingkok bingkok sewaktu dia masih mesin baik setelah kaya mulai tidak baik berkoya-koya dan seterusnya dan seterusnya suka bingkok karena apa dia bisa bingkok karena di dalam diri manusia ada hawa nafsu inna nafsa la'amma rotun bisu ilama rohim robbah di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu hawa nafsu itu hidup dan ada sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia dan hawa nafsu itu akan manusia untuk bisu kepada kejahatan ketidakbaikan kecuali kita mendapatkan rahmat anugerah Allah karena kondisi manusia yang seperti itulah kita hendaknya antara sesama saling menasihati saling mengingatkan dan seterusnya dan seterusnya dalam pada itu seba alangkah baiknya kita sebagai warga besar Uni Sula ini dengan melalui Majlis Zuhar kita bisa saling ingat mengingatkan kita saling ingat mengingatkan hanya ada satu catat catatan dalam bagaimana kita saling mengingatkan mengingatkan antara kita semuanya mempunyai mempunyai kondisi yang berbeda dalam berbagai tingkatan maka Allah mengajari kudu'u ila sabili robbika ajaklah ke jalan Allah tiga cara itulah yang mungkin bisa kita tempuh diantara kita dalam sebuah kerangka besar yaitu mengingatkan Bapak dan Ibu yang kami hormati hidup antara kita meskipun dalam satu lembaga lembaga kita itu besar sudah karyawannya lebih daripada 500 sangat besar kemungkinan antara satu dengan kita yang berada dalam satu lembaga belum tentu saling kenal saling mengerti saling memahami oleh karena itu ta'arohu yang diajarkan oleh Allah kepada kita merupakan sesuatu yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita di lembaga yang tercinta ini ta'arohu saling berkenal kenalah berkenalan yang dimaksud disini jangan diartikan dalam sesuatu yang sederhana ngerti jenengi ngerti alamati ngerti dimana dia itu sudah baik tapi sebaiknya kita bisa lebih memahami mengerti kepada mereka sedetail sebaik baiknya sehingga serawung kita akan lebih enak ya akan lebih baik sehingga dengan ta'arohu ini sangat besar kemungkinan kita bisa paset duluran bisa saling nyedulur ya saya pernah mengalami karena tidak ta'arohu pada suatu tempat di satu tempat saya ngobrol dengan seseorang saya bertanya Sampian Sinton rumahnya mana kerjanya dimana eh tahu-tahu dia bekerja di Uni Sulah nah itu kan memang agak aneh ya kita satu lembaga tapi tidak kenal kalau saya menyebutkan tadi nama Bapak Rinanto yang sudah almarhum semuanya belum tentu mengenal Rinanto seperti apa rupanin dindisi kerjanya nongdi apalagi Pak Dahlan Haji generasi itu generasi tua perintis fakultas kedokteran orang tua kita belum tidak akan tidak ada yang banyak yang belum kenal beliau karena beliau orang yang sudah tua yang sehingga kemudian tidak aktif lagi di Uni Sulah yang kemudian meninggal dunia dia tidak kita kenal meskipun demikian kita mendoakan beliau sholat berikanlah mereka hantarlah mereka dengan sholat jenazah di rumahnya di rumah saudara untuk Bapak Rinanto atau Bapak Dahlan kirimkanlah patikah sekali atau dua kali sebagai doa mudah-mudahan Allah memberi kepada mereka jalan yang baik itu contoh saling ta'aruh kemudian tan'awanu saling menolong tan'aworuh saling juga saling menolong kita disuruh untuk saling ta'awun tan'asur saling tolong menolong dalam kehidupan ini di Unisula mudah-mudahan terbangun sebuah lembaga atau apa yang itu sudah dipelopori oleh mereka Bapak-Bapak Yono Pak Taufik CS dihimpun dalam sebuah warga yaitu pegawai yang kurna tugas dihimpun dalam satu tujuan antara kita yang sudah kembali penuh ke masyarakat tidak aktif lagi di masyarakat masih ada ta'aruh yang kemudian tidak sekedar ta'aruh kita bisa saling menolong antara satu dengan yang lain jika kita mereka ada yang membutuhkan puluran tangan kita bisa sambungkan kepada mereka apalagi lembaga kita yang sudah besar itu bisa memberi kepada mereka ta'awun tanah tanah sur tanah soru itu bagian daripada apa yang diamanahkan Allah kepada kita antar bersama terutama sesama yang kita kecilkan sekupnya adalah sesama keluarga besar Uni Sula atau sesama keluarga mantan keluarga besar Uni Sula mereka tidak dilepas tinggal gelanggang colong pelayu seperti bahasanya orang Jawa tinggal gelanggang colong pelayu kita lepas yang kemudian tidak adalah hubungan dan itu ada adalah sesuatu yang bukan ajaran Islam yang benar yang baik saya titip kepada Bapak pimpinan yang akan datang wadah yang dibangun oleh para pansionan tersebut hendaknya bisa menjadi wadah yang baik yang bisa masih membangun ta'aruh ta'awun tanah sur itu harapan yang yang bisa saya sampaikan jemaah yang dimuliakan Allah kalau seorang pemimpin tadi saya sampaikan bahwa harus memiliki tiga sifat yang di berikan oleh Allah sifat ini adalah paketnya Allah kepada Rasul-Rasul Allah itu paket mereka pasti seperti itu ya pasti seperti itu dan Rasul-Rasul Allah tidak mungkin keluar dari sifat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu artinya bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak boleh lepas dari sifatnya Rasul-Rasul Allah yaitu asidku al-amanah at-tablik Al-Fatona jujur dipercaya amanah menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab Patona cerdas pintar cerdik bijaksana baik saya akan mengulas sedikit dari apa yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu meskipun demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang saya hormati amin yang pertama yaitu asidku sidik itu artinya jujur dipercaya harus jujur harus dipercaya saya akan bicara dulu kebalikan daripada asidku kebalikan daripada asidku itu adalah Al-Kadhibu Kadhib itu bohong atau dusta berbicara tentang Al-Kadhib perhatikan setelah ini panjenengan buka baca dan pelajari nanti malam atau hari ini surat Al-Rahman dalam surat Al-Rahman Allah mengulang kata Al-Kadhib itu sebanyak 31 kali Nekmat anugerah apalagi yang kamu dustakan apa artinya Allah mengulang-ulang kata-kata Al-Kadhib dalam firmannya tersebut apakah manusia itu adalah makhluk Allah yang banyak berdusta kepada Allah Allah tidak menggunakan kata engkar tetapi Allah menggunakan kata dusta ya kata dusta kata dusta adalah kata yang maknanya adalah membunyikan kebaikan kalau dalam bahasa Al-Ikbar An-Khilafil Wakil orang bohong itu memberitakan sesuatu yang berbeda dari yang sesungguhnya bagaimana kalau ada seorang karyawan seorang pemimpin itu berdusta tidak berkat benar kalau tidak berkata benar itu adalah hal yang tidak dibenarkan berarti manusia itu banyak mengengkari anugerah Allah dia tahu bahwa yang diberikan dianugerahkan Allah itu ada pada kita semua tetapi kita mendustakan tidak mau mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian kalau kita berpikir baik kepada kita semuanya ya berhusnudhan kita ini diberi rezeki oleh Allah jangan sampai kita mengatakan wah rezeki saya yang banyak itu atas usaha sendiri mengabaikan anugerah Allah kita bisa jadi profesor dokter rampung sekolahnya berhasil itu karena kemampuan saya saya-sayanya lebih dikedepankan dan mengabaikan apa yang dianugerahkan mari kita tutup majelis duha yang berbahagia ini dengan berdoa kepada Allah dan mudah-mudahan majelis duha yang sederhana ini bisa memberi kepada kita anugerah hidayah yang sehingga kita menjadi hamba yang baik di mata Allah dan di mata sesama manusia Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in Allahumma inna nas'aluka salamatan fidjin wa afiyatan fidjasad wa waziadatan fil ilmi wabarakatan fil rizki watawbatan kobral maut warahmatan indal maut Allahumma Allahumma hawwin alayna fi sakarat waghfirlana warhamna anta maulana bangsurna ala al-qawm il-kafirin Allahumma ullisna min alam al-fakri wa dhulli wa'asimna min al-bala wal-waba wa'at-ta'un wa'at-ta'un wa'amin sururi al-a'da wa'as-sayatin wa'an-nafsil ammarah bisru Allahumma yasir umurona Allahumma yasir umurona Rabbana atina fi dunya hasanah wa'fil akhirati hasanah wa'kina azab an-nar walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.